Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Semoga kita selalu dalam berkah, lindungan, ampunan, dan reda Allah SWT Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, wa allah, Allah Kembali saya dari tim Rajali Nusantara Kali ini akan mengangkat terkait dengan Perang Akhir Jaman Kembali saya angkat terkait Perang Akhir Jaman Atau tidak hanya perang namun bencana-bencana yang terkait dengan kemanusiaan Jadi begini saudaraku Saya melihat ada kebanggaan ketika seseorang bisa meramalkan sesuatu yang akan terjadi Terutama ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi terkait dengan kehancuran Terkait dengan hal-hal yang buruk Terkait dengan hal-hal yang merugikan kemanusiaan Ada entah itu kebanggaan, entah itu untuk eksistensi begitu Jika memang itu akan terjadi Maka kalau menurut saya jika memang itu akan terjadi Tidak sebaiknya kemudian digemor-gemborkan sebagai sebuah ramalan atau prediksi yang membanggakan Karena sekarang banyak sekali yang ada yang bangga ketika meramalkan ada tsunami dan sebagainya Jadi bangga dengan ramalan terkait kehancuran Yang saya khawatirkan adalah Ketika informasi itu sampai kepada umat atau kepada masyarakat atau kepada siapapun Kemudian diyakini itu ada Kemudian Allah mengabulkan Karena Allah itu kan sesuai dengan dugaan kita Kalau kita menduga akan ada bencana kemudian bencana itu turun Apakah kita tidak menyesal Jadi prediksi-prediksi atau ramalan-ramalan itu sebaiknya untuk hal-hal yang positif saja Jika ada hal-hal yang kurang baik Maka sebaiknya tetap kita berlindung kepada Allah agar itu tidak usah terjadi Perang akhir jaman Perang akhir jaman ini malah sebenarnya Terutama perang antara Islam dan kafirlah begitu bahasanya ya Itu banyak sekali disampaikan oleh para tokoh-tokoh agama Saya juga bingung, saya juga heran Seolah-olah perang ini disongsong sebagai sebuah keharusan yang kita harus mempersiapkannya Bahwa perang akhir jaman ini menjadi kewajiban kita untuk bersiap-siap Pertanyaannya sederhana Yang pertama apakah Allah memang menghendaki itu Menghendaki kehancuran seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Apakah Allah memang tidak rohman rohim sampai harus perang Apakah tidak ada cara lain lah intinya begitu Peperangan itu Atau perpecahan atau perselisihan yang menimbulkan darah Pertumpahan darah Perang berarti kan pertumpahan darah itu Itu sudah diprediksi oleh malaikat ketika ada mendak diciptakan Malaikat protes Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang menumpahkan darah Membuat kerusakan di muka bumi Sementara kami selalu bertasbih dan bertahmid memuji engkau ya Allah Allah kebenar menegaskan bahwa aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu Maka harapan dari kami timlajali unsantara terkait dengan Wacana atau Prediksi lah Prediksi Akhir perang Akhir jaman Menurut kami Senjata saat ini yang paling kuat adalah uang Senjata yang paling kuat itu uang Dengan uang apapun bisa digunakan atau bisa dibeli Dalam tataran materia Maksudnya dengan uang bisa membeli pesawat Bisa membeli bom dan sebagainya Jadi senjata yang kuat saat ini adalah uang Perangnya itu perang ekonomi Perangnya itu perang duit Perangnya itu perang apa namanya Ya perang mata uang Perang mata uang Ini harus diluluskan karena apa? Karena Ada indikasi cara berpikir yang mengarahkan umat Islam Untuk mempersiapkan diri Menghadapi perangan Maka dampak dari itu adalah Terbangunnya komunitas-komunitas yang siap untuk berjihad Sehingga Penapsiran yang salah tentang perperangan akhir jaman itu Membangun cara berpikir untuk berjihad dan sebagainya Ya persiapannya pun seperti itu Padahal yang saya lihat Perangan akhir jaman itu bukanlah perang fisik Dengan menggunakan senjata-senjata nuklir dan sebagainya Tetapi perangnya lebih kepada perang mata uang Membangun kejayaan Islam Apakah harus dengan perang? Apakah Allah tidak punya strategi yang lain selain perang? Karena kalau sudah terjadi perang Itu biayanya sangat mahal Yang pertama biaya ekonomi jelas Satu betir peluru itu berapa ribu rupiah Belum lagi satu bom Belum lagi satu peluru kendali Belum lagi satu pesawat Itu miliaran Jadi secara ekonomi Perang itu memakan biaya yang mahal Itu sudah terjadi pada perang dunia satu maupun dua Kerusakan di mana-mana Kemudian biaya sosial juga tinggi Kita kehilangan kehidupan Kehilangan interaksi sosial Karena ada saudara yang meninggal Karena terkena tembak Ada tetangga yang meninggal Akhirnya relasi sosial juga hilang Jadi dampak sosialnya Biaya sosialnya itu sangat tinggi Jadi kalau memang perang itu harus terjadi Maka itu akan memakan biaya yang sangat luar biasa Dari semua aspek Dan saya yakin perusahaan-perusahaan besar Perusahaan-perusahaan besar yang Mendapatkan keuntungan dari ketenangan ekonomi Dari ketenangan politik Dari kemakmuran sosial Tidak akan menghendaki perang Karena apa? Rugi Karena pasti rugi Yang menghendaki perang siapa? Yang pemilik senjata Tapi kalau pemilik senjata tidak didukung oleh kekuatan ekonomi yang lain Tidak akan terjadi perang Apalagi perang yang karakteristiknya ideologi Sekarang orang Islam harus dipersiapkan perang melawan siapa? Melawan siapa? Perang akhir jaman Jaman yang mana yang berakhir? Ini saat ini sudah jaman baru Jangan menunggu akhir jaman Jaman ini sudah jaman baru Jaman sekarang itu adalah awal jaman penegakan agama Tauhid Akhir jaman sudah Jangan ditunggu perang lagi Jangan menunggu kiamat lagi Tidak ada perang akhir jaman Tidak ada perang naik kuda putih membawa pedang Ditangkap polisi Kalau kita naik kuda putih bawa pedang ditangkap polisi Itu pasti itu Disangkanya begal nanti Jadi perang akhir jaman Jadi gini Kita terlalu seringkali Dicekoki atau diberi informasi-informasi Dengan barisan prajurit berkuda Kemudian membawa panji Membawa pedang Kemudian menyerang musuh Jadi semangat perang itu selalu dikobar-kobarkan Bukannya tidak baik Cuman perang itu kan setiap generasi berbeda musuhnya Setiap generasi berbeda polanya Sempat waktu beberapa waktu Yang lu perang cyber Sehingga sekarang di Indonesia juga ada Divisi cyber atau lembaga cyber Nah nanti pada saat itu Ada perang mata uang yang sedang dimulai sebenarnya Tidak ada lagi perang senjata Nuklis saling menghancurkan Tidak ada Rugi Dan saya yakin Insya Allah yakin Allah tidak akan menghendaki Tidak menghendaki Kehancuran yang Seperti yang sudah terjadi Yang Allah kehendaki adalah Manusia kembali bertauhid Ke apapun agamanya Seperti yang saya sampaikan dalam video SP menegakkan tawhid pada lima agama Apapun agamanya Harus satu Tuhannya Jadi Allah menghendaki Penegakkan agama agama Tauhin Bukan menghendaki Peperangan Maka oleh karena itu Saya berharap Kepada saudara-saudaraku Terutama yang memiliki Basis masa Yang memiliki Pengikut lah Followers Baik di dunia nyata Ataupun di dunia Maya Mari kita berhenti Untuk berpikir akan ada perang 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 apa Apa perang Kalaupun sekarang memang ada perang Emang kita mau turun Apa yang dibela Apa yang dibela Jadi Menurut kami tim Rajal Nusantara Perang itu tidak ada Perang seperti Perang fisik seperti yang digembor-gomborkan Melawan itu Melawan ini Tidak ada Rajal sudah Sudah keluar Dalam bentuk mata uang Kemudian Yahjud dan Majid sudah ada Dalam bentuk Suatu bangsa Atau Energinya ada pada Suatu bangsa Jadi tidak ada Perang akhir jaman Oleh karena itu Mari kita berpikir positif Supaya Energi kita juga positif Kedepan lebih baik Kalau kita berpikirnya baik Kalau kita selalu berpikir negatif Akan ada kehancuran Akan ada bencana Akan ada musibah Akan ada perang Maka ketika Hal itu terjadi Itu kita seolah-olah Menyalahkan Menyalahkan Kalau memang ada bencana terjadi Ya kita Apa namanya Kita tetap berlindung kepada Allah Kita tetap berlindung kepada Allah Bahwa bencana itu bagian dari ujian dari Allah Tapi bukan berarti Hal-hal tersebut Dinantikan Bagi sebuah kebanggaan Mau ada bencana tsunami 20 meter Kok bangga gitu loh Ngomongin kayak begitu Apa Allah tidak marah Memprediksi tentang perang Apa Allah tidak marah Kita melampaui hal itu Kalau Anda tidak percaya Silahkan sudah lihat ke timur tengah Timur tengah itu Hancur itu Peradaban yang sudah dibangun Hancur seketika Dan butuh waktu 20-30-50 tahun Untuk membangun itu Tanpa ada konflik Baru bisa dibangun lagi Apakah mau Nusantara seperti itu Apakah mau umat Islam perang seperti itu Mau perang di mana Jadi Pada intinya Menurut kami Perang itu tidak ada Perang fisik Menaikin kuda putih Membawa pedang Kemudian Berjejer berbaris Membawa panji-panji Itu tidak ada Itu tidak ada Sekarang perangnya itu Lebih kepada jihad bin nafsi Itu perang yang saat ini Sedang terjadi Dan dalam tataran Realnya Perang yang terjadi Perang mata uang Itu yang real seperti itu Perang ekonomi Dan corona ini Menjadi sebuah alat untuk Apa namanya Untuk mengharmoniskan itu Untuk Apa namanya Untuk mengendalikan itu Jadi Mari kita berpikir positif Kepada Allah Semoga Allah Menurunkan hal-hal yang baik saja Hal-hal yang baik saja Mengkodoh dan Mengtakdirkan hal-hal yang baik saja Kemudian kita juga harus Berserah diri Harus Semarambah kepada Allah Supaya kita pun bisa menjadi Bagian dari Rencana kebaikan Allah Jangan berpikir rusak Agar ke depan kita Tidak merusak Jangan berpikir negatif Agar ke depan dunia ini Tidak negatif Demikian Maka kesimpulannya Tidak ada perang akhir jaman Itu Terima kasih Tetap beriman dan beramal Sebelum kita selalu dirindungi Allah SWT Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!